salam satu jiwa arema Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarep menjalani prosesi ngundumantu pada Minggu 11 Desember 2022 kebetulan persis Solo juga bertanding di hari yang sama menghadapi arema FC di Stadion Jatidiri Sembarang hasilnya memang persis Solo gagal mempersembahkan kado manis bagi sang bos di hari spesialnya tersebut persis Solo menyerah dengan skor 12 namun di tengah kesibukannya menjalani prosesi Kaisang Pangarep tetap aktif di media sosialnya Ia mengkomentari unggahan di akun Instagram resmi persis Solo dengan anda sarkas Kaisang Pangarep menuliskan komentar gak apa-apa kalah kalau kamu menang malah Liga berhenti lagi hal ini tampaknya merujuk pada tragedi ganjuruan yang terjadi pada awal Oktober lalu ketika arema tak harus mengakui keunggulan sang rival persebaya dan usai pertandingan terjadi kericuhan yang kemudian menyebabkan ratusan nyawa melayang imbasnya Liga 1 musim 2022 terhenti hampir dua bulan lamanya lebih lanjut menurut Kaisang meski tim miliknya itu kalah justru hal ini menjadi kabar baik di hari istimewanya sebab ia jadi lebih fokus mengelar rangkaian acara pernikahannya tersebut wiskalah rapopo naik kue menang malah aku dedekan kalau begini aku bisa fokus ke acaraku malam nanti tulis Kaisang pada akun Twitter pribadinya pada Minggu 11 Desember 2022 Goal penalti Dedek Setiawan pada menit kelima membuka skor untuk arema FC meski sempat disambahkan oleh Rio Matsumura pada menit ke-33 Dedek Setiawan sukses membawa arema FC kembali unggul lewat golnya pada menit ke-60 dan bagaimana komentar anda salam satu jiwa arema Goal penalti Dedek Setiawan Goal penalti Dedek Setiawan Goal penalti Dedek Setiawan Goal penalti Dedek Setiawan Goal penalti Dedek Setiawan